Halo teman-teman, Assalamualaikum Kembali lagi di channel saya Anindya Kitchen Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi resep bagaimana Cara membuat cemilan ala rumahan Yang sangat enak rasanya Yaitu stick bawang Stick bawang ini rasanya renyah Tidak keras, tidak ngebeling ya teman-teman Rasanya renyah, enak banget Buri, wangi bawang putih Dan daun selerinya ini berasa banget Pokoknya mantep recommended Nah buat teman-teman yang masih penasaran Bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahannya Simak terus videonya sampai habis ya Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum klik Tombol subscribe ini, silahkan klik dulu Tombol subscribe-nya, like, share Dan boleh sertakan komennya Terima kasih Untuk bahannya, disini saya memakai 500 gram tepung terigu protein rendah Protein sedang juga boleh ya teman-teman Kemudian 250 gram tepung tapioca Lalu tambahkan 1 sendok teh garam Dan 2 sendok makan kaldu bubuk ya teman-teman Kalau teman-teman tidak suka Menambahkan kaldu bubuk Boleh di skip ya Ini untuk menambahkan rasa gurih Pada sticknya nanti Kemudian saya aduk dulu Bahan kering ini Supaya tercampur rata Kemudian saya tambahkan 10 siung bawang putih Yang sudah dikerus halus ya Kemudian 50 gram margarin Lalu tambahkan dengan 1 putih kuning telur Kemudian 2 sendok teh baking powder Fungsinya ini untuk merenyahkan ya teman-teman Kemudian 5 batang seledri Yang sudah diiris-iris halus Kemudian saya tambahkan airnya ini 320 ml Ditambahkan secara bertahap ya teman-teman Untuk tekaran airnya ini Tidak mesti sama 320 ml ya Tapi disesuaikan dengan adonannya Jadi 320 ml itu bisa kurang Atau bisa lebih ya Tergantung dari Adonan terigunya Disesuaikan saja ya teman-teman Sampai adonan terigu ini Dia kalis Dan bisa dibentuk Saya lanjut Mengaduk adonan ini Memakai tangan Tangan saya dalam keadaan Sudah dicuci bersih Nah supaya cepat tercampur rata Jadi lebih enaknya itu Memakai tangan ya teman-teman Nah ini sudah mulai kalis adonannya Seperti ini Ini sudah mulai bisa dibentuk ya Lalu akan saya pindahkan ke matras silikon ya Seperti ini Kemudian adonan ini Akan saya bagi Menjadi beberapa bagian Yang nantinya akan saya masukkan Kedalam alat pemotong sistik ya Nah seperti ini Dipotong dulu menjadi beberapa bagian Nah setelah dipotong-potong Ini siap untuk kita masukkan Kedalam alat pemotong sistik ya Nah ini Alatnya ini Pertama kita akan pipihkan Di gigi yang ke satu ya teman-teman Gigi ke satu ini Fungsinya untuk memipihkan adonan Dan untuk merapikan adonan sistiknya ya Nah seperti ini Ini sudah dipipihkan Tapi masih terlihat kasar ya Ini masih satu kali Nanti harus digilas Untuk yang kedua kali Nah seperti ini Lipat menjadi dua Baru dulu memakai terigu Supaya tidak lengket Kemudian kita masukkan lagi Masukkan lagi Untuk mendapatkan hasil yang Lebih mulus ya Lebih halus Lebih rapih lagi Jadi untuk gigi yang ke satu ini Kita gilasnya sebanyak dua kali ya teman-teman Setiap bulatan adonan sistik ya tadi Nah ini yang sudah dua kali digilas Sisikan dulu ya Kemudian ambil lagi adonan sistik Yang bulat tadi Pipihkan lagi di gigi yang pertama Seperti ini Nah ini kan masih kasar ya teman-teman Masih terlihat Kurang rapih Lipat lagi Menjadi dua Seperti Kalau dirasa lengket Teman-teman bisa baluri adonan ini Memakai terigu ya Kemudian kita bilas lagi Gilas lagi ini Di gigi yang pertama Untuk mendapatkan hasil yang lebih Halus ya Nah seperti ini Lebih halus Kemudian lebih rapi Saya balur terigu Supaya tidak lengket Nah ini dilipat dua Nah kemudian sisikan dulu ya Lakukan proses yang sama Ini sampai habis ya teman-teman Untuk di gigi yang pertama Nah setelah adonan ini Digilas semua Di gigi yang pertama Saya ganti dengan gigi yang kedua ya teman-teman Untuk menipiskan lagi adonan Jadi giginya ini berfungsi untuk Mengatur ketebalan Untuk tebalnya sisik ini Saya memakai gigi yang kedua ya Saya rasa cukup Jadi tidak terlalu tebal Dan tidak terlalu tipis juga Nah masukkan ke gigi yang kedua Seperti ini Nah ini kan lebih jadi tipis kan Seperti ini ya teman-teman Tipis kemudian rapih Tapi harus dijelas dua kali ya Supaya lebih rapih lagi Dan lebih tipis ya Nah seperti ini Kemudian ini saya rapikan Ujung-ujung kiri kanannya Kemudian saya potong Sesuai dengan panjang yang kita inginkan Inginnya berapa cm Panjang sisiknya Dipotong dan dirapikan Ini bisa ditumpuk seperti ini Asalkan dibalur dulu terigu ya Balur terigu kemudian bisa ditumpuk Kemudian sisikan dulu Nah kita ambil lagi adonan Pasukan ke gigi yang kedua Seperti ini Nah seperti ini teman-teman Sudah digilas di gigi yang kedua Dia tambah tipis ya Kemudian Saya lipat menjadi dua Ketengah Seperti begini ya Kemudian saya gilas lagi Di gigi yang kedua Untuk mendapatkan tekstur yang lebih Halus Dan lebih rapih lagi ya Saya barur terigu Supaya tidak lengket ya Nah ini sudah Lebih halus lagi ya Nah kemudian Setelah dipotong-potong Seperti ini Bisa ditumpuk di loyang ya Loyangnya dibalurin terigu dulu Nah ini bisa ditumpuk seperti ini ya Nah kalau sudah dipipikan semua Di gigi yang kedua Saya akan potong sisiknya Di bagian yang pemotong Sebelah sini ya teman-teman Nah sebelah sini Kalau yang ujung sini kan Untuk memotong emi ya Kalau ini untuk memotong sisik Nah seperti ini ya Jadi tuasnya juga dipindahkan Ke sebelah tengah ya Nah seperti ini ya Kemudian simpan di loyang Lakukan semuanya sampai habis Oh ya teman-teman Saya salah ini ya Harusnya Sistik yang sudah dipotong-potong ini Jangan ditumpuk seperti ini ya Jadi sebaiknya Kita siapkan kertas koran Atau plastik besar ya Untuk menyimpan Sistik yang sudah dipotong Jadi sistik yang sudah dipotong itu Dijajarkan Jadi jangan ditumpuk seperti ini Ternyata saya salah ya Pada saat nanti mau digoreng Seperti ini ditumpuk nih Ternyata ini lengket teman-teman Jadi lengket satu sama lain Akhirnya mau Pada saat mau digoreng itu Kita harus misah-misahkan Satu sama lain ya Jadi aduh repot banget Nah jadi teman-teman Kalau mau bikin nanti Sebaiknya siapkan kertas koran Atau plastik besar ya Untuk menyimpan sistik yang sudah dipotongnya itu Supaya tidak bertumpuk-tumpuk ya Nah kemudian jika minyak gorengnya sudah panas Baru kita siap untuk menggoreng ya Masukkan sistiknya ini Secara bertahap Jangan sekaligus banyak ya teman-teman Kemudian sistiknya ini Seperti ini pakai cutiknya ya Supaya dia lepas satu sama lain Tidak menempel ya Nah seperti ini Nah supaya dia lepas satu sama lain Yang tadinya menempel Kemudian digoyang-goyangkan Seperti ini pakai cutiknya itu ya Jadi nanti dia lepas sendiri ya teman-teman Oh iya apinya memakai api kecil saja ya teman-teman Jangan api besar Karena ini cepat sekali matangnya Nah ini sudah mulai warna kecoklatan Golden brown seperti ini ya Kita angkat Nah seperti ini Digoreng adonan ini Semua sampai habis ya Nah ini dia Stik bawangnya Sudah matang ya teman-teman Ini tinggal sisa segini Karena tadi baru matang sedikit Sudah dimakanin sama anak-anak Baru matang sedikit dimakanin terus Jadi sisa segini ya Saya akan cicipin dulu Stik bawangnya Nah ini Coba lihat teman-teman Banyak sekali Kelihatan ini seledinya ya Wangi Belum dimakan saja Sudah wangi loh aromanya ini Saya cicipin dulu ya Bismillah Ini renyah banget Mantep Bawangnya terasa banget Bawang putihnya Mantep Teman-teman harus cobain resep Stik bawang ini ya Mantep Recommended Nah teman-teman Demikian tutorial dari saya Jangan lupa Cobain resepnya di rumah ya Ini cocok banget Untuk ide jualan Atau cemilan keluarga Di hari raya nanti Terima kasih yang sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu 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 Sampai ketemu